Halo, kita ketemu lagi di pembelajaran mengenai SQL Tuning. Jadi, pada bagian kedua ini kita akan melihat, membahas, serta contoh sederhana kakas di SQL dalam rangka mengoptimalkan query. Oke, sebelumnya kita lihat apa sih yang dimaksud dengan SQL Tuning itu. Jadi, SQL Tuning bertujuan untuk menghasilkan data yang dicari sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan bisa diukur dengan standar tertentu. Jadi, kalau dalam database kita melihat syarat utamanya itu adalah efektif dan efisien. Jadi, SQL Tuning itu mengacu ke sana. Nah, yang pertama adalah bisa mengeluarkan, mencari, memanipulasi, dan menampilkan hasil query dengan cepat. Tetapi juga dengan cost yang sedikit. Oke, jadi syaratnya pertama adalah waktu. Di sini istilahnya adalah user response time. Ya, user tidak suka jika query yang sudah dijalankan itu memakan banyak waktu sehingga informasi yang dihasilkan juga bisa terlambat. Response time sangat penting. Yang kedua adalah throughput. Maksudnya adalah memperbaiki hasil keluaran dengan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan. Dalam banyak kasus, ini berkaitan dengan penghematan memori. Berarti, satu cepat, dua hemat memori. Jadi, kalau dalam membuat sebuah SQL statement, jangan sampai mengeluarkan semua record dalam sebuah tabel misalkan. Karena itu akan lama, lalu juga tidak hemat memori. Apalagi kita bicara dalam satu tabel itu ada ribuan atau mungkin puluh ribuan record. Baik, untuk kakas yang paling sederhana yang bisa digunakan dalam SQL Tuning, kita akan menggunakan perintah explain. Ya, explain dalam bahasa Indonesia itu adalah menjelaskan. Maksudnya adalah mengingat materi yang lalu, bahwa DBMS itu akan melakukan perencanaan dalam optimalisasi query. Explain ini akan menampilkan informasi yang dibutuhkan pada setiap eksekusi dari sebuah query. Explain, dapat digunakan, diselect, delete, insert, replace, dan update. Jadi, proses dalam SQL statement atau pernyataan SQL akan dijelaskan termasuk bagaimana sebuah tabel itu akan digabungkan, urutannya sampai dengan indeks, bahkan sampai dengan berapa record yang dihasilkan oleh query tersebut. Oke, untuk latihan menggunakan perintah explain, kita akan melihat sebuah database, di mana databasenya ini terdiri dari 4 tabel. Ada tabel dosen, tabel kuliah, tabel jadwal, serta tabel mahasiswa. Misalkan, kita akan mencari data tertentu dari tabel dosen, tabel kuliah, dan tabel mahasiswa. Jadi, cukup diketikan perintah explain sebelum Anda membuat sebuah query. Contoh di sini, query pertama adalah tampilkan nama dosen dari tabel dosen, tampilkan nama mata kuliah dari tabel kuliah, dan tampilkan NRP dari tabel mahasiswa. Karena ada 3 buah tabel, jadi kita tidak bisa menggunakan natural join, tapi harus menggunakan referensial integrity, relasi antara dosen dengan kuliah, dan relasi antara kuliah dengan mahasiswa. Di sini ada satu syarat, di mana kode dosennya itu adalah D1057. Oke, kita lihat bagaimana pelaksanaannya dalam PHP My Admin. Oke, ini adalah tabel-tabel yang tadi saya tampilkan, dosen, jadwal, kuliah, dan mahasiswa. Saya sudah membuat di SQL itu perintah yang tadi menampilkan dari 3 buah tabel, sudah di bookmark, namanya adalah explain. Coba kita tampilkan, sebelum kita bahas, dilihat dulu perintahnya ini, ya, sama dengan yang tadi ditampilkan. Dimulai dengan explain, dan diakhiri dengan referensial integrity. Tinggal klik go. Ini yang disebut hasil dari explain. Anda bisa, kalau terlalu pendek, biasanya ada partial text, kalau mau ditampilkan semua, kalau misalkan terlalu panjang, bisa klik full text, lalu klik go. ini adalah hasil dari explain. Dimana, perintah select fromware-nya ini termasuk tipenya simple, sederhana. Karena misalkan tidak menggunakan join, tidak menggunakan subquery. Kebetulan di sini, hasilnya itu masih kosong, tapi jika menghasilkan sekian rekses, record, maka di sini akan ditulis. Tabel di sini tidak menggunakan key, kunci. Jadi di sini masih 0. Baik, salah satu syarat untuk SQL Tuning adalah, Anda membuat query sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. syarat yang kedua adalah, kita akan pelajar lebih lanjut pada video berikutnya, bagaimana kita memperhitungkan faktor index, supaya pencarian, atau apa, waktu parse, time parsingnya, lebih cepat. Oke, itu untuk latihan pertama menggunakan explain. Latihan kedua menggunakan explain, kita membuat query yang lebih kompleks, Anda lihat di sini, ada query utama, dan ada subquery. yang dilaksanakan tentu saja subquery terlebih dahulu, memilih kode MK, di mana kode MK itu adalah natural join antara mahasiswa dengan kuliah, karena syaratnya ini dari tabel kuliah. Nah, perhatikan jika Anda akan menggunakan subquery, pastikan bahwa syarat di where, dengan yang ada di select di subquery, itu adalah sama. Jadi hasil dari subquery, nanti akan ditampilkan hanya nama mahasiswanya saja, dari tabel mahasiswa, ditambah satu syarat, di mana misalkan nama mahasiswanya seperti CHA, kebelakangnya tidak diperhitungkan. Oke, kita lihat hasil explain dari perintah subquery ini. Kebetulan sudah di save, jadi tinggal diambil, kita lihat dulu, ini hasilnya, query yang akan dijalankan, kita klik go, tadi ngembalikan option, coba lihat full text, supaya bisa kelihatan semuanya. Baik, perhatikan bahwa, hasil explain di sini, menyebutkan, ada subquery, untuk tabel mahasiswa, dan tabel kuliah, di mana, di sini, primary key, digunakan sebagai, kunci yang digunakan dalam query tersebut. Anda bisa lihat, bahwa hasil dari penggunaan subquery, di sini akan menghasilkan index, sehingga, jika query tersebut menghasilkan index, diharapkan, waktu, untuk menghasilkan query, keluaran output dari query tersebut, bisa lebih cepat. Anda lihat di sini, subquery menghasilkan index. index. Oke, jadi, itu, kakas paling sederhana, dalam SQL, supaya, Anda, sebagai, yang membuat query, bisa, menganalisis terlebih dahulu, apakah query ini, sudah, apa, response time-nya bagus, atau throughput-nya, dengan menggunakan index, juga, bagus. Oke, silahkan Anda, mencoba, dua perintah ini. Kita akan lanjutkan, SQL tuning, di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.